Ini film ini gagal atau sukses itu oke menurutnya Ini mulutnya nih, ini yang ku takutkan Kalau tayang nih film, dua hari ada yang nayangin di Youtube Pastikan ku cari kompek dapet, kompek langit kok ku cari Botak toloon, botak toloon Harus jadi beranak ke? Jadi deh Topi Padang Kok kok rusak, kok kok rusak kapalmu Sakit kepalaku pagi-pagi ini Kapal perengkap Untung aja bintang tamunya kami Udah bekawan lama Udah nanya aja, ini aku mau promo film aku disini Ini ada pertanyaan kakak pertama Aku tidak mau ya wucing Apa pertanyaannya? Halo, Oke Jegel, Bene Kalian dimana? Aku di CGV Sports Hall ini Hah, yang mana itu? Gitu loh, yang ada gawangnya itu Loh aku ini depan gawang Loh? 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 Gila Cuman usaha memang loper koran Iya, 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 iya Udah berapa lama Mas? Ada di kerjaan seperti ini? Iya, udah 2 tahun setengah lah Oh masih banyak orang baca koran-koran ketak gini ya? Masih, masih Masnya baca gak? Gak sih, saya gak bisa baca kebetulan Gak bisa tapi kerjaannya ngeloper koran ya Kan gak berdoa Tapi yang minimal harus tau beritanya Gak akan ditanya Kan udah langganan semua tinggal lempar-lempar Lempar-lempar aja Terakhir pendidikan apa Mas? SD Oh SD Sekolah rakyat SR itu SD Agak lain Terimakasih Gokil Sini kau Ki Oke Oh situ Oke Sip Gini, cukup? Cukup? Udah, Oki belum nongol katanya Aku Oke Dah Ini karena Gunawan sibuk Jadi mereka bertiga aja promonya Selamat datang di CGV Ngobrol Seru Bareng Cash Agak lain Heee Terimakasih Sama-sama Laylaiku Sudah datang Sudah menyempatkan waktu Terimakasih Ali Eh kalo di Dia apa? Kalo di tempat panggilannya apa? Kalo Ambon Selamat gandong Gandong Terimakasih Gandong Mulai gandong Ale rasa betarasa Gitu Ale rasa betarasa Mau liat gandong? Kesini dong Jangan kaku Oh mau liat gandong? Kalo ke gandong Dan kebanyak gandong Dan kebanyak Dan kebanyak Aduh Teman seru Bisa liat kan Lucu banget Ini filmnya pasti pecah nih Wah Amin Sudah jelas itu Wah Terlalu pede mas Leleku CGV itu berbeda sama bioskop lain Wah Perbedaannya apa? Pertanyaannya tidak pernah template Oke Kita tunggu nih ya Nah ini pasti bagus banget di pertanyaan Kalau ada pertanyaan template kami bilang Tonton aja di video yang lain ya Oke Kalo ada yang template Ketampul lain sekali Pokoknya kalo ada sampai yang masih sama Ketampul sekali Ketampul sama Sama Iya maunya sama siapa Pilih aja Lebih baik enggak ya Karena temen-temennya banyak Oh tentunya Betulan ini daerah sini masih Ya masih satu rumput Enggak ini Itu gimmick aja Oke Mulai panik Mulai panik Karena sebenernya emang Pengen nanya ini filmnya tentang apa Karena Bennya sempat mention Kayak itu ya Oke Karena disini Oki lah Bilang Nggak tau kenapa Kenapa Bilang dong Kita ternyata udah kenal Oh iya ternyata Sebelumnya kami udah kenal Terus kita ke rumah Astradanya Bene Gitu Astradanya Aco Astradanya Aco Astradanya Ernest Astarda Semua Disitu aku baru tau Kalo Oki lah Pemeran utama di film ini Bener gak? Eh pemeran utama Berempat lah Tapi paling utama dia Tapi paling utama Nah Beban dramanya banyak di Oki Nah Ini film ini Gagal atau sukses Itu oke Ini mulutnya nih Ini yang ku takutkan Kalian Mau ngelempar tanggung jawab sendiri Gimana Ki? Aku Ya udah siap kalilah Jangan buat pesawat Jangan buat pesawat Aku udah tau kali Jawab aja Aku ini namanya bisnis act Iya Kalau aku dibilang Kayak gitu tuh Sebenernya aku pribadi deg-degan udah dari kemarin-kemarin Bahkan sebelum film tayang ini Bahkan belum premiere Soalnya kami dari selesai syuting sampai sekarang Kan belum pernah nonton filmnya Belum Sama sekali Padahal ada momen dikasih kesempatan Bahkan di syuting hari ini Ini tuh kami sebenernya ada jadwal Diundang untuk nonton duluan Tapi Tidak ada yang mau Tidak ada yang mau Semua pas 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 Kami pas Gak ada yang mau Kami Hah? Kenapa? Apa alasan masing-masing ya? Kalau aku Aku deg-degan gak siap Ngelihat filmku Duluan aja Takutnya nanti ketika premiere Udah Apa ya Secara perasaan udah Feelnya udah beda nanti Kalau aku nonton duluan Jadi pengen kalian Bentar aja lah pas premiere Iya Kalau alasan mu aja Biar sama-sama kaget juga Kaget bareng Betul Kau pengen ada alasan lain gak? Jadi Biar nanti pas nonton Kadang kalau nonton duluan itu kan Diri sendiri yang nilai Tanggungnya kayak Aduh gini, aduh gini Padahal pas premiere Ternyata Bagus-bagus aja gitu Respon orang Bagus-bagus aja Jadi kayak Udah lah biar gak overthinking pas premiere Aja deh Gitu Jadi Para cash aga lain Akan Nonton bareng sama kita Pas premiere Yang undangannya disebar secara Private Ya Private 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 lah Dikirain pada boleh bebas download aja Dateng-dateng aja Download apa? Download apa? Undangan premiere Siapa yang mendownload? Nanti rame kali orang yang gak kita kenal Siapa ini dateng ke premiere Ya biarin antusiasme Biar heboh aja gitu Nanti aja kayaknya setelah premiere Itu boleh Gala premiere agak lain Penonton membludak Wih Mending tanggal 1 sih yang membludak Jangan pas gala premiere Iya sih Tanggal 1 ya Iya Udah kan? Udah Pembukaannya begitu Baru ini pembukaan Oke coba Ini Ini apa? Enggak jangan bahas berita Ini Enggak ini lagi Ini lagi Ini duduknya di koran Ini berita mak Tragedi Aku kebayangnya bukan koran Lejing mama mama Yang koran Yang koran ya Pas kan bermarga Kenalkan Gua Hwas Magang Nama gua Jomai Timur Di sebelah kiri gua sudah ada Okirengga Sebagai? Sebagai Oki Wow Benidion Benidion sebagai Benid Dan Boris Bogir sebagai Boris Iya Itu ada alasan yang tersendiri Kita bikin kayak begitu Boleh diceritain Sebenernya karena kita Apa ya? Bisa dibilang Terinspirasi dari Warkov mungkin Dari Warkov Ketika Almarhum Mas Dono Mas Kasino Dan Om Indro Om Indro Itu kan Mereka memarangkan namanya itu terus kan Iya Walaupun judulnya nanti beda-beda gitu Jadi kalaupun nanti ini ada kelanjutan Ya gak akan jadi sequel Cerita yang baru Cerita baru Tapi perannya Tetep Iya Karena bisa dibilang Warkov itu Hanya beberapa film Mereka namanya tidak sesuai ya Iya Sebenernya ada beberapa film Sisanya Makanya sampai ada attack Gile Lundro Gitu kan Ya Ini Pak Hauk 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 Wah iya iya Wah Jangan libatkan Jangan Jangan sampe ntar dia telepon Oh iya Enggak ini Aku mau nanya Tadi kan emang idenya pengen Nerusin ya Nerusin warisannya Warkov gak sih Bukan terinspirasi aja Karena itu adalah Legenda Komedi Indonesia Komedi Indonesia gitu Gitu Dan Kami sebagai komedian ya Pengen Apa ya Bisa berkarya seperti mereka berkarya gitu Walaupun untuk mencapai level mereka itu masih sangat jauh gitu Tapi Mereka lah inspirasi Dan Bikin Kami semangat lah gitu Kayak oh Kalau kita bisa ngikutin kayak mereka nih Ini ngeri banget sih Ini gitu Legenda banget sih Nah Jadi deh Topi Padang Jadi nakoda dia Tiba-tiba Jadi nakoda Ada lagi interview bikin topi nakoda dia Banyak ya Banyak ya Segini Aku seneng nih Sekarang hari ini Ada tiba-tiba begini Eh gitu Pasukan bermarkas Sekarang udah bukan teman seru nih Episode kali ini Bukan teman seru panggilannya Pasukan bermarkas Oh gitu Berubah Berubah Kalian doang Kan biasanya agak lain Kalau mau mulai main game kan Quiz Quiz Kita main quiz ya Oh gitu Bener ya Kita ikuti Ada quiz-quiz Nah Kali ini akan dibawakan oleh Kakak Joe Ayo silahkan quiz Gunawan Gunawan ini harusnya Ikuti Gunawan ini Clunya Liburan warna-warni Liburan warna-warni Oh main games Yang kayak dulu di adek abang Di awal Yang pelangi Yang pakai pelu gitu Liburan warna-warni Pelangi Oke Jujur aku belum nangkep Yang mana ini Ini yang kayak Kalau kita dulu di adek abang Kan suka ada bintang tamu Terus main quiz Oke Kayaknya arahnya kesana Oke Coba kita pahami dulu dia Maksudnya apa Apakah Joe arahnya kesitu kayaknya Emang gak tau juga ini Dia belum di brief juga kayaknya Coba 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 Oke Clunya tadi Clunya adalah Liburan warna-warni Liburan warna-warni Yaitu pelangi ya Yaitu pelangi Yaitu gak usah dibocorin yang itu Oh itu aja yang dibocorin Kan gak di brief tuh Tapi kan ini Ini sulit juga loh Ini aja Coba ya kita coba Kita coba Nangkep gak nih Dari aku dulu ya Iya Awalnya ke kota Batak Ke kota di Eh ke kota di Batak Sumatera Utara Sumatera Utara Terus abis itu aku ke Nagasaki Ke Nagasaki Selanjutnya aku ke kota Aku ke negara Negara apa kota Bebas Bebas Pertama aku ke Batak Pertama aku ke Medan Pertama ke Medan Yang mana Ke Medan Pertama ke Medan Langsung aku ke Nagasaki Oh Beda dong Gimana sih nih Batak Terus ke Jepang Eh Batak ke Nagasaki Iya udah Bukan Medan Bukan Medan Terus Lagian Batakan bukan kota Nama ada tempat Kota Batak lanjut ke Nagasaki Ini klunya Oh Ulang klunya Kasih tau klunya dulu Harusnya Ini Inilah bikin game Untung aja bintang tamunya Kami Udah Bekawan lama Jadi kayak Santai aja Salah Coba ini bintang tamunya Coba yang lagi promo Pino Disini Apa Gila Ngapain bikin konten kayak gini Untung kawan-kawan hormones Coba dilakukan Ke Alu Dua Punya當nya Pelang Pelangi Purana Warna Warnija Tapi ini ada pelanginya Atla kunci Atla kuncinya Yaudah Nih ya dari nomor 2 aja Olivia Dari Malang Aku Malang Terus ke Jepang Oke Selanjutnya Kota mana Kak aku dari mahal dari Marang ke Jepang Jepang liburan warna-warni aku ke Klaten tepat sekali malang-malang ke Jepang abis Jepang aku ke Klaten abis Klaten aku ke ke Hiroshima ke Hiroshima boleh habis dari Honduras ke Belanda sih tempat sekali Oh abis dari Belanda botak tolon botak tolon dari Belanda aku ke Nigeria boleh boleh terlalu pagi abis Nigeria kau aja dulu Uruguay bisa lihat Almiron kan Almiron Uruguay sih Uruguay ke Almi Almiron bukannya Argentina nggak tahu ya pokoknya Uruguay Uruguay bisa ke mana habis Uruguay pulang pulang bisa ke kalaupun pulang berangkat lagi bisa ke Mekah ke Mekah abis ke Mekah aku ke Etopia salah nggak bisa Etopia negara banyak ini dilanda kelaparan nggak bisa kalau dari Mekah ya ke Jepara ke Jepara bisa lihat-lihat ukiran habis itu kita yang deket-deket Kuala Lumpur nah habis itu habis dari Kuala Lumpuran udah udah capek ini agak-agak pantai dikit ke Hawaii Hawaii liburan ke Hawaii habis dari Hawaii kemana lah ke mana habis dari Hawaii habis dari Hawaii ya kemana Benek kemana dulu habis dari Hawaii ya ke Brunei Darussalam bisa iya jauh baliknya jauh bingung bingung kalau nggak Brunei kalau bunga Brunei Brazil boleh Brazil boleh nah habis dari Brazil kemana Hai ke Lamongan iya sekarang karena ada lain temanya adalah pasar malem pasar malem tuh kan buka setiap hari kan iya nah cluenya adalah hari-hari di pasar malem hari pertama eh hari pertama benda pertama yang aku bawa adalah selotip Oh habis itu gunawannya tipe aku hari kelima kau bawa jam tangan ya Oke hari ketiga apa le hari ketiga aku bawa roti boleh banget roti pasar malem kiri aku hari keempat bahwa ini kali ya enggak apa ya kenal pot kali gitu bisa bisa kan bisa boleh-boleh itu boleh ke pasar malem boleh 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 lah ya boleh boleh iya kan kalau ada motor bawa motor kan ada kenal pot ada kenal mas hari ke-6 makan dulu boleh nggak konsentrasi ya udah kalau hari ke-6 pagi aku hari ketujuh deh biar tahu deh aku bawa martabak Wah enak tuh makan martabak di pasar malam Iya hari ke-6 apa aku hari ketujuhnya bawa martabak kok bawa pari ke-6 botak bodoh botak bodoh hari ketujuh kok bawa apa martabak hari ketujuh tapi iya khusus hari ketujuh boleh bawa martabak hari ke-6 hari ke-6 apa aku hari ke-8 bawa hari pertama lagi dong dari tujuh ya kan ya mau mencebak berarti ya tapi terlalu baik terlalu baik terlalu baik terlalu baik ini aja udah kejauhan udah nih Reza editan editan loading ya udah aku hari ke-14 hari ke-14 bawa minuman lah ya boleh 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 Oh kita lihat dulu ini Oh kakau aja mau hari keberapa apa-apa aku ya hari ke-10 deh enggak mau ke-10 enggak ngerti aku ada ya udah hari ke-21 aku mau buat manggis ya kok rusak rusak kapalku rusuh-rusu aja yang pedih rusak kapalku udah tau kliennya hari ke-4 bawa apa makan 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 udah bawa makan aja lagi hari ke-4 bawa apa hari ke-4 tadi validasi ini iya hari pertama tadi bawa apa eh udah nggak usah tulang lupa enggak hari ke-4 bawa apa apa kalau kita pancing dia bakal enggak iya iya tadi Tunggu jangan-jangan dikasih keluh hari ke-4 ke-4 bawa apa aku tadi enggak jangan lupa aku tadi nggak inget kali bawa hari keberapa aja ya terus hari ke-21 bawa manggis kenapa iya ya tahu ya tahu apa-apa pokoknya hari ke-7 setiap hari ke-7 boleh bawa makmum Iya kenapa kenapa boleh karena enggak tahu dia besoknya ternyata ternyata-ternyata-ternyata iya belon 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 hari ke-4 apa bawa apa hari ke-4 bawa kasur kasur boleh atau kurmalek kau kemarin iya iya aku suka hari ketiga sih hari ketiga karena apa ya bisa apa rebus kacang bisa udah kegiatan udah udah bandar kan berada tadi kok ada rebus kacang nama boleh bawa rebus kacang ke pasar bawa kaca boleh kalau ngerebus kacangan kegiatan kaca bawa rebusan kacang Oh ini kalau hari ke-4 bawa kuah kari gua kari nah hari kelima bawa apa hari kelima ya ke pasar malam ke pasar malam bawa apa jagung wih sudah ngerti boleh nah karena dia udah ngerti kita main kebalik apa balik ke permainan yang pertama tadi ada otak yang warna enggak usah udah nanya aja akhirnya aku mau promo film aku disini cepet sakit kepalaku pagi-pagi nih pas banget nomor empat oke yang ditanyain oke waktu napa ketilas lokasi syuting ringgri sedap ya kan sempet kau sempet protes kegunaan kan ya harus promoin gantiin bagian sekarang gimana saya promoin film sendiri Oh iya ya tanpa disadari ada di video itu kau enggak tahu rasanya ngepromoin film ya tapi yang kau sendiri enggak wain yang waktu parodiin Sarmakat bagus betul kita puji dulu pertanyaannya bagus kreatif 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 Oh ya kayak mana perasaan aku sih bener-bener mau semua promo semua media visit aku harus datang karena menurutku ini adalah bagian dari tanggung jawab untuk filmku sih aku boleh di cek jadwalku yang paling oke untuk semua promo bahkan aku nambah sendiri lagi Oh iya promo kayak hari ini aku promo ke podcastnya bari ama gitu abis itu kemarin kemamatkan kemamat bukan dari tim kita sendiri bener-bener ya inisiatif aku excited aku untuk promo filmku sendiri karena kan ya ada ada tanggung jawab moral juga ya karena sudah berjanji sama koernes dia bahkan masuk itu tuh untuk promo apa liputan berapa gitu yang berita kriminal dia masuk itu promo bikin baga lain kok liputan krimine karena kan bagaimanapun dulu orang itu sempat tahu kalau kini pernah ada kasusnya beberapa tahun yang lalu ini sekali muncul tuh nanti bebarengan loh gitu nanti kalian kalian menarasi aku sama semua aku kok narasi fakta ini lagi masnya tiba-tiba menurutmu pernah ga dia masuk penjara waduh menurutmu feeling aja feeling aja ya iya karena makanya oke oke yang itu fit the profile iya jadi kayak iya cocok nih kalau benek nggak mungkin masuk-masuk joget aja nah emang orang joget aku masuk penjara boleh-boleh aja lah masa ada privilege waduh bikin kejahatan nih jogetnya kaku udah nggak apa-apa kalau ini kan luwes banget ya Allah ya Tuhan luwes banget lagi kalian jangan gitu dan itu jawab dulu pertanyaannya tadi aku excited untuk nge-promo makanya aku tuh bener-bener promo mana lagi habis ini kemana-mana aku Oke ayo banget banget bahkan aku ada nggak malu di program-programku yang lain yang promo semalam aku di jebret DPI pertama bahasa kok Justin semua segala macam jangan lupa saksikan film agak terus apa kata mereka kok Justin eh sempat-sempatnya kalau aku bilang ini tidak mungkin dipotong langsung tayang tapi yang lain juga tapi yang lain juga juga semangatnya memberikan effort yang sama juga kecuali Indra Jegel gunawan juga karena kayaknya sudah terbentur jadwal dari jahat dia ada kontrak yang tidak bisa dia tinggalkan kalau ada kontrak-kontrak iblis enggak jangan nipis 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 kakak tadi laboris juga bilang gitu jadwal makan siang aja bentuk Iya Jegel kasihan 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 sebenarnya nggak ada yang tabrakan Harus cuman karena ada satu dan lain hal dari jadwalnya ada ada ini kesini ini kesini jadi keong keong nya gitu gak sih awalnya awalnya cuman karena seiring perkembangan waktu jadwal dia tapping juga stripping juga banyak ya kita mengerti kami juga senang kalau teman kita banyak jobnya banyak gitu supaya dia bisa pasang lagi karena kita udah bikin aturan barang siapa tidak ikut promo kena penalti penaltinya adalah hanya di grup agak lain sejumlah berapanya itu dianggak lain oke nah ini kita tunggu lagi nih bagus nih pertanyaannya udah le abis ini biasa aja yang buat boris biasa aja nih le boris bagai aktor yang udah beberapa projek kan melintang di dunia film jadi guru pernah jadi tentara jadi suami yang pisah pernah karakter sama karakter saya jadi suami yang pisah ada filmnya sama keluarga ya kan ada dia kan bisa waktu ngeri-ngeri sedap kan iya pisah bisa bapak mamanya di danotoba dia di bandung jadi kerasakti jadi kerasakti jadi kerasakti sedih sedih merendung merendung kerasakti kakak pertama kakak pertama ini ada pertanyaan kakak pertama kakak pertama jawab kakak pertama aku tidak mau ya wucing hahaha apa pertanyaannya pertanyaannya gimana waktu kau ngeliat aktingnya Oki ini sebagai pemeran utama di film ini nah ini juga belum ada yang nanya mas bagus-bagus bagus-bagus secara wah secara jujur ini ya tanpa harus men apa disebutnya men-sugar coating kan gitu ya ya ini sebenernya kita semua dari dulu tau Oki ini bisa akting cuma memang belum ada jalannya aja belum ada jalan pembuktiannya kepada si produser-produser ini gitu kan tapi dengan adanya kemarin project ini aku senang karena nih produser-produser nih liat Oki nih Oki Renga nih gitu di film kita yang ya maksudnya mau dibilang kita berempat harus diakui lah kita pemain-pemain layer 2 lah atau iya kan bukan pemain box office lah gitu belum dapet kes itu lah iya tapi liat Oki pas di acting ini tuh luar biasa sekali dia mencurahkan segala skillnya tenaganya dan juga apa ya pengetahuannya tentang acting gitu bagaimana mendeliver sebuah scene menjadi bener-bener orang tuh believe percaya dengan scene itu udah gak kayak eh natural sekali iya dia menguasai metode acting apa istilah metode acting yang kau pake? jangan mas jangan kan tadi udah dinaikin dari sini jangan dibahas ke teori terus dia gak tau jadi jadi jelek personanya jadi metode actingnya apa? nyontek karena banyak yang bilang aktor yang baik itu adalah pembohong yang pintar atau pembohong yang luwes banget di film ini Oki beracting sangat luar biasa sekali iya jadi kesimpulannya dari silogisme itu adalah Oki pembohong selain saya jadi dia udah banyak momen latihan berbohong di hidupnya selain saya ada temen saya satu lagi yang acting juga luar biasa luar biasa siapa gerangan dirinya? Indra JG lang wuis Indra JG lang selamat kan kan di komandan mentari enggak tapi bener Oki di.. ya kalau aku sih sebagai temen ya Walaupun Oki gak suka di momen-momen ini ya Dia gak suka Tapi kita melihat Penonton film Indonesia siap-siap Untuk kehadiran aktor baru namanya Oki Rengga Yang akan menghiasi film-film Di yang lain Nanti abis ini Oki akan menjadi aktor watak Pak Ernest Prakasa Produsernya kan sudah preview Sudah nonton berkali-kali Dan dia dengan yakin bilang Oki Rengga adalah MVV film agak lari Sudah gak usah Udah jangan tanya Most valuable player Pemain paling berharga Bukan berharga Most valuable player Gokil Aku deg-degan nanti orang nonton Eh gaknya mati aku Bencian ya aku Momen-momen ini memang Jadi sekaya Reza Rahadian Siko Kurniawan Ketar-ketir Udah hadur Waspada mereka udah harus mulai belajar acting lagi Biar gak terlena di atas kan Begitu kan Mereka udah liat tuh Wits nih Aku yakin ketika nonton film agak lain Lukman Sardi jadi kepikiran Apa aku bota ya Biar aku bisa ngimbangin orang ini Berlebihan kali sih Iya apa aku bota ini Ngapain Ya biar ngimbang Gak perlu dia bota Dia udah jauh bagus Settingnya Pak Deindro tuh Apa aku panjangin rambut ya Biar gak mirip dia Oke kita Sebentar ini ada fun fact Bennya udah apalin script Sebelum tag Pas syuting malah lupa Itu bukan fun fact Fact aja Gak fun sama sekali Gak fun sama sekali Itu fact aja Fakta aja Fakta aja Fakta aja Kenapa Ya Otak ngeram kecil Ram 2 Ram 2 Dia dihapal Dia baca gini Situ Ajak ngomong Bentar aja Tanya Ben tadi Kok baca apa Apa itu tadi Dia mas udah kayak ikan Ikan-ikan emas koki Yang cuman Pai yang Memo Iya 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 Lupa aja Dia Gitu Kau baca Kau baca Udah kan Terus Memikirkan Oke nanti Pas action Begini Begini Dialognya Sampaikan Gerak tubuh Begini Sudah kan Action Nah abis itu kan Ada momen diamnya Nah gak boleh Harusnya ada momen diam Begitu Aku sudah ngerasa Siap Bilang action langsung Nah ini masih ada Slate in Masih ada Baca slate Habis itu Di Di Kleb Habis itu Bilang action Begitu Tereks Apa tadi Jadi kalau aku bisa Di posisi Ben itu Ya Sebenarnya Ben juga Seneng-seneng Gak seneng Gitu Ketika si agak lain Ini dibikin jadi Film Karena kan Udah terlanjur Ada di dalam Group ini Jadi mau gak Mau Dia itu Mau lagi QRS Bikinin Film Mending gak usah Gitu Mending akan nulis Iya Bahkan aku udah bilang Dulu awal-awal Ke Mereka Kalau ada Waktu kau umur 2 tahun Ya Kalau ada film agak lain Aku ikut main Tapi di awal Karakterku dibikin meninggal Jadi cuma 2-3 scene Meninggal Tapi abis itu Filmnya isinya flashback Selama hidup Nah Jadi kan sama Karena Kau juga yang mati Pilihannya itu Kalau gak flashback Hantunya nge-tayangin Selama film Jadi Banyak Mas Obor olimpiannya Tolong dibakar Oh iya Serasa Serasa topik Hidayah Mas Mau kacang juga Betul Bisa juga Kacang rebus Kacang rebus Bisa juga Tapi disini sih Gipi Popkron Popkron Kalau di kampung kan Popkron Iya Popkron Wih Jadi apa nih Wah Kak Tengba Mohon maaf Kalau Kak Tengba Yang masuk Bukan yang Yang tajam Yang ini dong Kapten udah dekat Pulaunya Jadi masih lanjut Udah Kembali ke MVP MVP menurut Querness Jangan ada itunya Dibilang Nanti orang nonton Nggak kayak gitu Malu aku Tapi aku harus nanyain Iya Jangan ada MVP-nya Oh yaudah Tidak ada MVP Eh teman Kerocicicici Dan Postman Bermarga Oki Kau co-producer Disini kau Co-producer Memang Mantap kali Kuliat Gak mantap Terjebak Gimana Kau bisa terjebak Di co-producer ini Ya itu Juga dari Querness Querness bilang Kalau seandainya Kalian memang mau Film ini dibuat Aku mau kalian Lebih tanggung jawab Kalian harus invest Di film ini Makanya Iya Jadi Oke 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 Masa sih Yang namanya grup satu Tidak oke Ya saya oke juga dong Jadi Tapi kami jadi lebih Peduli Lebih care Gitu Kami bilang diawalkan Lebih niat gitu Iya makanya itu Jadi Jadi pengalaman baru juga Dan kayaknya baru ini ya Ada PH Ngasih kesempatan Untuk Pemain Iya Untuk ikut Terlibat Di Pembuatan film Gitu-gitu Sampai pas syutingnya Kalau ada yang minum Senteh gitu Ke PU Gak habis kita marahin Minum Minum harus habis Ini gak ada duanku disini Minum Minum Sembarangan kau Kau kalau gak emang Jangan dipesan Biasanya kan Kalau dulu syuting Ada ekstras Ngambil dua nasi box Biasa aja Ya mungkin dia lapar gitu Pas agak lain Kamilai ada Ekstras ngambil dua nasi box Ih Uangku itu Satu Satu aja Satu Satu aja Pesan Senteh Senteh lah Satu Teh aja Gak usah pake S Nanti kalau kau biarkan lama dingin juga itu Biasanya kan kalau syuting film Ada mobil jemputan kan Biasanya kan Wah kalau terus pengen mobil yang enak Kita yang paling biasa aja mobil Biasa aja Dari yang biasa pokoknya Iya soalnya biar murah kan Biar murah Karena ada uang kita disitu Hemat Hemat ya kan Hemat 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 Itulah alasan kenapa kami jadi Co-producer Supaya lebih bisa mengendalikan pengeluaran Betul Tapi kita berterima kasih juga Buat Imaginary Tadi karena membuka kesempatan langka ini gitu Untuk menawarkan kepada pemilik IP untuk bisa ikutan invest gitu Itu kan kalau di PHPH lain kayaknya kecil kemungkinan ya gitu Masih lihat-lihat lah Iya Nah kebetulan Imaginary, Ernest dan Dipa Andika mengeluarkan terobosan-terobosan baru seperti ini gitu By the way untuk kita juga penyewaan IP kita ada juga diurusin namanya Oh iya Ada Oh Ernest itu Fair sekali Fair sekali Dia menghargai IP kami Kami bahkan ada kontrak sebagai pemilik IP Iya Jadi IP kita agar lain kan disewa lah gitu Itu ada juga kita dibikin kontraknya Sewa berapa tahun gitu ya kan Iya gitu-gitu Sebuah Sebuah fair yang sangat Fairness Sebuah fair yang jarang ada di Indonesia Ya mungkin Ernest akan memulai ini Dan mungkin akan banyak disenangi oleh pemilik IP Kru, pemain Cuman akan dibenci sama geng produser kali Gak minta aku beli putus murah Gara-gara kau nih sewa-sewa aku bayar mahal nih Siapa lagi yang Yang main Oh banyak Oh iya berempat Kami berempati terlibat Sisanya ya investor yang Ya koernes lah yang mencari Tapi kalian berempat emang Full ikut serta gitu ya Diwajibkan Diwajibkan sama koernes Supaya kalian peduli Gak sekedar Hanya talent aja gitu Hanya main doang gitu Oke Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Terima kasih sudah menjawab Kayak cermat Oke terima kasih sudah menjawab Mohon tenang Mohon tenang Mohon tenang Pengalaman guru Iya Pengalaman guru Iya Pak Mandul Betul Pak Mandul Spil pengalaman agak lain Dia dibacai nomor delapan gitu Kayak kita lagi didikti guru Suruh ngejawab Karena ada guru disini Oh iya Pak Mandul Mas udah tadi tuh mas Jadi ulang-ulang terus Selain Pak Mandul Siapa Apalagi peranmu Yang di Toba Dream Gulamo Togar 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 yang temennya Pino di Toba Dream Toba Dream Kalau Gulamo Jadi tentara Tentara Kalau yang Suami tuh Yang suami tuh Boris Spil pengalaman agak lain Pas syuting dong Pengalaman agak lain Pengalaman yang agak lain Beneran Oh aku tau ini bocoran Di rumah Kety Sa Astrada Apa? Yang kau Oh naik kora-kora Naik kora-kora Naik kora-kora Iya Makannya Nggak boleh Itu boleh nggak? Boleh Boleh ya Apa? Ya intinya Aku harus naik kora-kora Tapi Nggak boleh Teriak Nggak boleh ketakutan Sementara aku sangat penakut Sama wahana-wahana gitu Sama wahana gitu Nggak punya mental Jadi itu sangat butuh perjuangan Untuk bisa nahan muka Dan nahan muka Kelihatan kayak nggak ketakutan Dan begitu turun Aku muntah beneran Emang muntah beneran? Tapi yang memang tidak ditahu penonton Adalah ketika ngurusin take-nya begitu Kan itu dilakukan berulang-ulang Berbelas-belas Berpuluh-puluh kali Gitu Salah satu pengalaman Salah satu Pengalaman agak lainmu ya? Parah Itu kayak Kenapa sih karakterku Harusnya Harusnya takut kegini Jadi nggak perlu acting aku Karena beneran Karena beneran takut Nah ini justru butuh kemampuan acting lebih Dan bennya berhasil Melakukan scene itu dengan sangat banyak Itu kata MVV Ya Allah ben Ben Aku sepak betul Apa pengalaman agak lainmu? Aku? Aku kan syuting Aku jadi tuyul ya Jadi aku tuh nggak pakai baju Syuting jam 2, jam 3 pagi Jadi ada satu momen Aku udah sembunyi di bawah Di dalam sumur Ada akhirnya Nggak ada Sumur kosong Tapi ya dingin lah Itu makin dalam kan Makin dingin Sumur kosong Terus Sumurnya bikinan Sumur bikinan Di dalam itu sendiri aku Banyak kali nyamuk Jadi aku harus sembunyi disitu Keluar-keluar Merah-merah Sini aku Digigitin nyamuk Harusnya aku sembunyi Sambil megang rakyat nyamuk Ya kan bunyi-bunyi Kretek-kretek Gitu Ya nggak apa-apa Kalau nggak pakai itu dong Lotion Nah aku kan nggak bisa Itu ditawarin Aku kalau dipakain itu Merah-merah Gatel-gatel Ya pakai obat nyamuk bakar Nyamuk sini cuma takut Tiga roda Jeng-jeng-jeng-jeng Semen-semen Gak udah semen Ada-ada Wah Namun di semen Nggak akan ada yang bisa Ngegigit Editornya kasihan Harus buang part itu Ya udah Kita abis Karena abis ini Sebelas 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 tadi Sebelas Iya Lapan sama sebelas Lupa nih hostnya Disana bilang Lapan sama sebelas Sebelas Udah Udah berapa banyak orang ya Oh Udah berapa banyak orang Yang masang nih Jumlah Tembus berapa nih Kira-kira Udah berapa banyak yang Yang memprediksi Yang memprediksi Yang jelaskan Yang jelaskan Yang pertama kali Mempredisikan Indra JG Menggaransi Minimum Satu juta Yang pas Ngejebak koernes itu Ya Dan kami Bertiga Mendukung Indra JG Minimal Pasukan bermarga juga Tidak jauh lah Tabiatnya sama dari kami Jadi kami yakin Di antara pertemanan mereka pun Mereka pun sudah Memprediksi Berapa Memprediksi Berapa penontonnya Jadi Ya kita doakan aja Yang sesuai dengan Prediksinya dengan kita Bisa Bisa menang Bukan menang Presisi Prediksinya Wah iyo iyo Wah iyo iyo Wah iyo 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 Nyanyinya Suaranya Suaranya Babelos Suaranya Ya sudah Tambahannya Tambahan apa Nomor berapa 11 11 udah tadi Karena ada tambahan Oh ada tambahan Banyak yang komen Jadi kapan Tayang di youtube Apa tayang di youtube Banyak Di trailer Filmnya Kalau sempat Ada nanti Habis tayang Terus ada tayang youtube Kusumpahkan Kucari ip Kudapat orangnya Ancaman dari Ketua ok Betul aku Kalau tayang nih film Dua hari Ada yang mayangin di youtube Pastikan Kucari Kau 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 Sebagai Informasi aja Dia kalau udah kayak gini Selalu dapet orangnya Dan informasi aja Selalu dapet orangnya Di instagram Ada yang ngomong Aneh-aneh ke dia Terus tiba-tiba di video Kalau sama dia Halo Gitu Informasi juga nih Ngeri-ngeri sedap Pengupload pertama Di youtube Dicari Sama dia Padahal dia Ngeri-ngeri sedap Lihat ya Pasukan bermarkas Dedikasi Okirenga Kalau ini sempet Betul aku ya Kalau ada yang upload Kucari Kau gak tau Kayak mana aku Balik-balik masuk Pedalam air itu ya Binatang Dengan enak kau Membajak film itu Kucari Gak apa-apa Nanti yang upload Banyak misalnya Tapi yang satu pertama Lehernya Kupastikan kupijak Betul aku Yang pertama itu Karena dia sumber Dari segala awal Dia sumber dari segala awal Orang jadi berani Gara-gara kau mengupload Kalau kau gak upload Orang gak berani Begitu kau upload Dapet sama aku Kucari Kutaro gini aja nih Krek gitu Oh Dikretek Dikretek Biar gak pegel badannya Dikretek leher Supaya badannya gak pegel Selamanya Seminggu lah Dan bisa dipastikan Setelah itu Akan ada muncul Tuntutan pidana Dan perdata juga Setelah orang itu Dikretek nanti Jadi Nanti kita laksanakan aja Yang ada di tulisan-tulisan itu Siap Barang siapa Membajak Itu biar sedih Ada denda Dendanya berapa sih Kalau MM-an MM-an kan Mati kau Mau kau orang miss Mas kalau itu udah terlalu jauh Mas Udah terlalu marah Karena aku langsung inget Momen-momen aku syuting Capeknya kayak mana Iya Bener-bener Ya sudah Nanti kita lanjut ke games Terima kasih sudah ngobrol Terima kasih sudah menyempat Ada lagi gamesnya Tadi udah di awal Pao aku Ada lagi Itu icebreaking aja lah Oh yang ini fisik Game fisik Fisik asli Karena kita ada di CGV Sports Hall Mauli tegodang Sudah menonton Terima kasih segera Kru bertugas Kru yang nemenin Di belakang kamera Subscribe Kalau mau subscribe Itu urusan lo Gue gak Tontonan ini Wajib ditonton semua orang Terutama Lu yang mau tobat Upload di telegram Dan jangan lupa Untuk menonton film Agar lain Tantai Satu Februari 2024 Di seluruh bioskop Terima kasih Maju terus Perfilman Indonesia Nonton di CGV Jangan lupa